Hiu telah eksis di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu, dan dipercaya telah berevolusi hampir 200 juta tahun lebih awal dari dinosaurus pertama. Hiu malaikat atau angel shark merupakan salah satu spesies hiu termasuk ke dalam genus Squatina dan merupakan anggota dari famili Squatinidae. Hiu malaikat dapat kita temukan di samudera tropis dan beriklim hangat di landas kontinen di seluruh dunia. Terutama di kawasan lautan dangkal di Atlantik tengah bagian timur laut dan timur tengah, Mediterania. Tidak seperti spesies hiu pada umumnya yang senang tinggal di lautan bebas dan dalam, hiu malaikat lebih menyukai tinggal di dasar laut berpasir. Spesies hiu ini dinamai sebagai hiu malaikat, i karena terdapat anggota tubuhnya mirip atau persis dengan sayap milik malaikat. Mereka juga memiliki sirip perut berukuran kecil berbentuk seperti sayap. Bentuk sirip dimiliki oleh hiu ini mengingatkan para ilmuwan dengan sayap malaikat. Oleh sebab itu, spesies hiu ini dinamai hiu malaikat. Hiu malaikat memiliki kepala dan tubuh yang pipih, dengan sirip perut dan sirip dada seperti sayap yang membuatnya terlihat mirip ikan pari. Panjang tubuh hiu malaikat dewasa mencapai 2,5 meter dan berat sekitar 80 kilogram. Tidak hanya memiliki bentuk tubuh unik, hiu malaikat juga memiliki pola bintik kecil berwarna hitam putih berada di sekujur tubuhnya. Hiu malaikat juga merupakan perenang kuat yang aktif pada malam hari. Hiu ini juga termasuk predator penyergap dan pemangsa tingkat trofik tinggi. Hiu malaikat memiliki bentuk tubuh dan pola warna memungkinkan mereka untuk berbaring dengan rata dan berkamuflase di atas pasir. Hiu malaikat berkamuflase untuk menyerang dan menangkap mangsanya. Mereka dapat berkamuflase dan menunggu selama berhari-hari, lalu apabila mangsanya melintasi, mereka akan menyerang mangsanya tersebut dalam waktu hanya sekitar 1 per 10 detik atau 0,1 detik saja. Di habitat aslinya hiu malaikat sudah cukup sulit ditemukan. Ayu Sien telah mengategorikan satwa ini dalam status terancam punah. Selama 50 hingga 100 tahun terakhir, hiu malaikat menghadapi tekanan penangkapan intensif yang mengakibatkan kepunahan lokal baik sebagai ikan target ataupun tangkapan sampingan dan penyusutan wilayah jelajah. Melansir berbagai sumber, daging hiu malaikat kerap dikonsumsi dalam keadaan segar ataupun dikeringkan. Selain itu, bagian kulitnya digunakan sebagai bahan kertas pasir dan hatinya diambil minyaknya. Bagian siripnya bahkan telah memasuki perdagangan internasional ke Asia Timur. Semoga video ini membawa Anda pada perjalanan yang menakjubkan dan memberikan wawasan baru tentang kehidupan laut dalam yang penuh misteri. Mari bersama-sama menjaga kelestarian laut dan makhluk-makhluknya agar kita dan generasi mendatang dapat terus menyaksikan keajaiban ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat merasakan keajaiban bawah laut bersama kita. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya di Alam Laut Yang Dalam. Terima kasih telah menonton!